Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel saya Solmet 8910 kali ini saya akan membacakan Ramalan Jodiak khususnya dalam percintaan di minggu kedua bulan Mei 2021 untuk Zodiac Virgo ya semesta duhai semesta berikan saya 10 kartu untuk pembacaan percintaan Zodiac Virgo di minggu kedua ini selamat menikmati oke di sini ada kartu pertama ini saya dapatkan 10 kartu ya Pertama The Devil yang kedua The Hermit yang ketiga Wheel of Fortune yang keempat King of Pentacles yang kelima ada Page of Wands yang keenam ada Dark Knight of Wands yang ketujuh ada Queen of Wands yang ke-8 ada Queen of Swords yang ke-9 ada Ace of Pentacles yang ke-10 ada King of Wands oke eh the Devil ya saya melihat di sini sepertinya kalian sedang terobsesi dengan seseorang ya kalian seperti tidak ingin melepas diri dari orang ini ya kalian cinta dia atau ini bisa vice versa dia tidak bisa terlepas dari kamu ya karena dia terobsesi dengan fisik kecantikan kamu gitu ya bagi dia kamu sangat menggairahkan gitu ya membuat suasana hatinya tuh hidup ya setiap hari kemudian The Hermit ya dia mulai mengikuti intuisinya ya tentang kamu ya sepertinya orang ini adalah orang yang suka mendengarkan nasihat-nasihat ya mencari ketunjuk-ketunjuk dari orang-orang yang lebih tua ya dia sering bertukar cerita sehingga dia bisa menilai dia ingin menilai kamu menceritau kepribadian kamu sebelum dia menetapkan kamu menjadi pesangan sejatinya kemudian di World of Fortune ya beberapa dari kalian mungkin akan bertemu dengan judul kalian entah ini yang sekarang ini ya atau ya memang dia menganggap kamu adalah judulnya dia atau bisa vice versa ya mungkin kamu yang merasa bahwa dia ini adalah judul kalian dan kamu sendiri bertukar pikiran dengan orang yang mungkin saudara kalian ada hubungan darah atau orang yang terpercaya ya dan mungkin mereka akan mengatakan bahwa dia ini adalah susuk yang baik ya pasangan yang baik untuk kamu jadikan pendamping hidup kamu ya kemudian disini antara kamu atau dia melihat diri kalian masing-masing itu ya melihat pasangan kalian ini seorang yang pandai dalam mengatur keuangan ya kalian adalah berjiwa pemimpin ya memang kamu adalah pasangan yang bisa membantu dia dalam membangun usaha gitu mungkin dia pernah tukar pikiran sama orang yang lebih tua atau orang pintar ya dan hasilnya mereka sehingga menjelaskan tentang kamu bahwa kamu adalah kamu punya sisi yang bagus dalam sisi finansial kamu itu bagus ya jadi bisa jika dia mencari jodoh carilah pasangannya seperti kalian ya seperti itu vice versa ya kemudian di page of ones ya saya melihat disini kepribadian kalian yang sedikit cuek ya mungkin kalian sedikit pendiam ya membuat dia sedikit dia dia sedikit ragu ya ya keraguan dia inilah yang membuat dia sering memunculkan berbagai pertanyaan ya dia merasa kalian adalah secara sesuatu yang dicari selama ini yang diharapkan selama ini yang dia nantikan selama ini namun mungkin kalian yang sikap kalian yang pendiam dan cuek tidak terbuka kepada dia ini membuat dia stagnan gitu ya dia sangat sangat ingin sekali maju maju ya tetapi dia tertahan oleh beberapa karakter kalian sikap kalian yang tanpa sengaja ekspresi kalian itu menunjukkan bahwa kalian adalah mungkin sedikit apa ya maaf ya sombong gitu itu menurut dia gitu ya karena mungkin kalian dalam finansial kalian juga mantap gitu jadi dia agak canggung gitu sama kalian ya kemudian di queen of wands ya antara anda atau kamu dengan dia kalian memiliki karakter yang eh eh maskulin gitu kalian adalah eh kalian memiliki jiwa yang bebas ya kalian adalah eh berjiwa petualang ya dan kalian adalah seorang pengatur yang baik ya kalian adalah sosok yang bisa diandalkan dan dalam eh apa eh mengatur eh rumah tangga kalian ya bisa diharapkan itu menjadi ibu rumah tangga yang baik atau eh kalau kalian laki-laki maka kalian adalah pemimpin yang baik ya kalian adalah sosok yang bijaksana ya kemudian ada queen of sword ya seseorang ya eh sekalipun dia memang begitu berharap bahwa kalian itu adalah akan jadi jodohnya dia ya dia akan menetapkan bahwa kalian adalah pilihan terakhir dia namun disini eh dia pasrah ya sepertinya dia berdoa kepada Tuhan agar semoga kalian itu adalah jodoh dia tetapi dia pasrahkan semua kepada Tuhan walaupun dia begitu mengharapkan ya tapi dia tidak bisa memaksakan diandalkan Tuhan ya eh makanya dia lebih banyak berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya kemudian di Ace of Pentacles ya nah dia menaruh harapan kepada kalian ya dan sepertinya hubungan ini ya eh berpotensi mungkin agak lambat ya perjalanannya ya hmm ya adanya kurang action dalam eh intensitas ya hubungan kalian ini sehingga ada sedikit-sedikit kendala-kendala ya mungkin terkait eh kalian sedang sibuk dengan keuangan kalian ya semoga eh sehingga ya sehingga kalian ini eh masih tertahan ya jadi kalian masih tertahan di sini karena kesibukan dalam karir ya kemudian di King of Wands ya eh eh ya walaupun eh karena di the bottom of the deck nya ada the hill the hill pan ya the hill pan ya jadi dia sudah menaruh harapan kepada kalian walaupun diantara kalian mungkin ada perbedaan agama perbedaan tempat tinggal yang jauh ya perbedaan prinsip ya sering terjadi perbedaan pendapat namun di sini dia sudah eh menetapkan bahwa eh kalian lah yang akan difokuskan untuk eh menjadi pasangan dia selanjutnya ke Jinjang yang ya mungkin pernikahan gitu ya eh walaupun agak lambat itu hanyalah dia sedang fokus kepada keuangan dia dulu ya tetapi dia ada saatnya ketika dia sudah mencapai eh sisi finansial dia yang eh secara maksimal ya maka dia akan datang eh tanpa eh neko-neko dia langsung mengucapkan eh mungkin dia akan membicarakan tentang pertunangan atau pernikahan oke eh semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih